Pemakasan Madura patroli cipta kondisi dengan menyasar lokasi rawan kejahatan dan lokasi yang biasa dijadikan tempat ajang balap liar pada Minggu 11 Juni 2023 malam. Ini dalam rangka mengantisipasi tindak kejahatan jalanan dan balap liar. Kasih Humas Polres Pemakasan Ibtu Sri Sugiharto mengatakan, hasil patroli cipta kondisi ini petugas berhasil mengamatkan beberapa motor yang diduga akan dipakai balap liar. Menurut Ibtu Sugiharto, mayoritas yang terjaring patroli cipta kondisi tersebut merupakan pelajar yang masih di bawah umur. Lalu saat diperiksa petugas, mereka juga tidak memiliki simp. Ibtu Sri berjanji akan terus melakukan patroli di kondisi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Polres Pemakasan saat malam hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!